Riot Games baru saja mengumumkan adanya perubahan besar kepada sistem penjualan mata uang digital mereka untuk semua gamenya. Mulai dari League of Legends sampai ke Valorant, semuanya mendapatkan perubahan, termasuk di Indonesia juga. Mari kita bahas, selamat datang di TLDR. So, belum lama ini Riot telah merilis satu artikel panjang yang menjelaskan tentang adanya perubahan besar kepada pembagian sistem harga mata uang digital gamenya. Penyesuaian ini memang harus dilakukan beberapa tahun sekali, dengan alasan kalau pertumbuhan ekonomi global tentunya ikut berubah. Ada yang naik dan turun. Setiap negara memiliki ekonomi mereka masing-masing, dan ekonomi mereka tahun 2020 tentu berbeda dengan tahun 2024. Itulah kenapa bagi developer seperti Riot yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, terkadang mereka harus melakukan penyesuaian harga seperti ini. Agar pada akhirnya mereka bisa menentukan pemasukan yang sesuai dengan ekonomi global. Ada pun kelima game utama Riot yang mendapatkan perubahan ini. Jika kalian adalah pemain League of Legends atau Valorant di Indonesia, kabar baiknya kalian tidak akan mendapatkan perubahan sama sekali. Jadi untuk kasus pemain di server Indonesia, hanya Wild Rift yang mendapatkan perubahan. Dan perubahannya juga ternyata bukan sebuah kenaikan, melainkan penurunan. Sekarang harga Wild Core yang kalian beli turun 6%. Angka yang tentu tidak seberapa, tapi tetap saja lumayan untuk diperhitungkan. Sisanya Indonesia sendiri tidak mendapatkan perubahan apapun untuk sisa game Riot yang lain. Jika kalian sudah membaca artikel yang diberikan oleh Riot ini, di sana kalian mungkin akan menemukan banyaknya negara lain yang tidak mendapatkan kabar menyenangkan seperti kita di Indonesia. Mari kita ambil contoh dari League of Legends untuk regional Asia dan Oceania. Di mana semua negara yang ada di sini kecuali India harus mendapatkan kenaikan yang signifikan. Beberapa di antaranya bahkan sangat besar seperti Vietnam dengan 41%. Secara keseluruhan, region Asia sendiri memang mendapatkan pukulan yang cukup telak dari perubahan ini. Satu alasan lain yang diberikan oleh Riot ketika membicarakan tentang perubahan angka ini adalah untuk menekan adanya jual-beli yang dilakukan dari region lain. Region yang lebih murah harganya. Jadi dengan adanya penyesuaian ini, maka semua harga yang ditawarkan bisa dibilang sama semua atau rata-ratanya sama antar negara. Setelah Riot yang melakukan perubahan ini, jangan heran jikalau game live service besar lain juga akan melakukan hal yang sama. Perubahan seperti ini berlaku untuk semua game live service yang besar bukan hanya dari Riot. Terakhir, perubahan ini akan mulai berlaku pada tanggal 18 September mendatang. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa kita berikan kepada kalian mengenai perubahan harga yang dilakukan oleh Riot belum lama ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!